Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru Dan ini terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Juli tahun 2024 Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan PBNT Maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah Bagi yang belum cair bantuannya masih menunggu-nunggu Ini harus mengetahuinya Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah Apa saja yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Juli di tahun 2020 Pemerintah akan kembali mencairkan beberapa bantuan sosial Ini akan disalurkan pada bulan Juli tahun 2024 Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia Dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Juli Yang bisa dirasakan manfaatnya kembali oleh semua KPM Langsung saja Bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan Juli Ini adalah untuk bantuan PKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Perlu dipahami bersama Bahwa pada bulan Juli Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang dicairkan setiap 2 bulan Dan ini khusus bagi KPM PKH Yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap keempat Itu cairnya setiap 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Dan bagi KPM PKH Yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Bantuan PKH itu dicairkannya setiap 3 bulan sekali Bagi KPM PKH yang cairnya lewat PT POS Uang PKH tahap keempat siap-siap akan segera cair Bulan Juli merupakan bulan pencairan PKH tahap keempat Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan dicairkan kembali pada bulan Juli tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu diperpanjang proses pencairannya Kebijakan untuk memberikan bantuan sosial berupa beras 10 kg Itu harusnya berakhir pada bulan Juni tahun 2024 Namun pemerintah baru-baru ini Memperpanjang bantuan pangan beras 10 kg Hingga bulan Desember tahun 2024 Yang akan disalurkan kepada sebanyak kurang lebihnya 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Hingga bulan Desember tahun 2024 Alhamdulillah bagi para KPM PKH dan BBNT Ini juga berhak bisa mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg Dan ini khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbud Ristek Bantuan tambahan khusus KPM PKH dan BBNT yang mempunyai anak sekolah Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah Ini masih melanjutkan program Bansos PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan Pihaknya telah menyiapkan anggaran 13,4 triliun untuk bantuan PIP tahun 2024 Dana PIP tahun 2024 tersebut ini akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA Proses penyaluran dana PIP 2024 itu dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah di tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 kemarin Bantuan PIP tahap kedua itu sudah disalurkan Akan direncanakan disalurkan di antara bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Belajar penerima bantuan PIP tahap kedua Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik yang telah ditetapkan Dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian untuk bantuan PIP tahap ketiga itu direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM, PKH, dan BP Inti Kategori yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk menjadi penerima bantuan PIP dan sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan PIP Ini siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan komplementari Uang tunai mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan Juli tahun 2024 Merupakan masih bulan pencairan bantuan PIP untuk tahap yang kedua Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan dicairkan pada bulan Juli Ini adalah untuk bantuan BP Inti tahap keempat untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Diprediksi proses pencairannya ini senilai Rp400.000 dua bulan sekaligus Yang akan disalurkan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 Kemudian bantuan sosial yang kelima yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Ini diprediksi adalah bantuan BLT mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 Pada bulan Juli tahun 2024 Diprediksi sudah ada titik terang terkait pencairan bantuan BLT MRP Rp600.000 Dan itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya